Oke, halo semuanya, balik lagi di channel LoBrothers. Hari ini, gue pengen nge-review sebuah iPad yang sudah cukup lama sebenernya, yaitu iPad Mini 5 atau orang biasa bilang iPad Mini 2019. Kenapa gue masih nge-review iPad ini ya, di tahun 2020 ini? Karena menurut gue, iPad ini masih bisa bersaing dengan iPad yang baru sejak luar, yaitu iPad 8. Masih ya mirip-mirip lah, spesifikasi yang menurut gue. So, bagi yang penasaran gimana reviewnya, kita mulai. Oke, untuk yang pertama, gue pengen ngebahas bagian depannya dulu nih guys, seputar bagian depannya dulu nih guys, mulai dari layar mungkin ya. Layarnya ini, dari ujung ke ujung ini, sebesar 7,9 inch nih guys. Jadi, dari ujung diagonal ini, ujung kiri bawah ke kanan atas, itu 7,9 inch. Dengan IPS LCD, tentu saja. Dan kamera depan yang dimiliki oleh iPad ini, itu adalah sebesar 7MP, dengan maksimal resolusi 1080p. Kemudian, ini masih menggunakan bahasa desain lama ya guys, masih menggunakan jidat dan dagu yang tebal. Dan masih ada menggunakan Touch ID di sini, belum menggunakan Face ID. Mengingat harganya ya, wajar, karena tidak seperti iPad Air yang baru, atau iPad Pro 2018 atau 2020, yang harganya itu udah nunggu 10 jutaan nih guys. Jadi ya, masih wajar harus menggunakan Touch ID. Oh iya, iPad Air sendiri bahkan masih menggunakan Touch ID ya, cuma bedanya itu di home button-nya. Di bagian kanan, ini hanya ada volume up dan volume down. Di bagian kiri tidak ada apa-apa. Di bagian bawah ini, ada stereo speaker ya guys, dan juga lightning port. Belum menggunakan fast charging ya. Dan juga bagian atasnya ada 3,5mm jack, yang sudah sangat jarang di produk-produk Apple ya guys. Kemudian ada power button. Paling segitu aja untuk body-nya, kita masuk ke kurang lebih performanya nih gimana guys. Ini sudah menggunakan A12 Bionic nih guys, yang sama dengan iPhone XS, XS Max, dan juga XR. Jadi generasi XS ya, sebenernya sih udah cukup lama ya, 2 tahun yang lalu. Tapi, masih powerful banget nih guys. Kalian yang memainkan PUBG, COD Mobile, segala macem, Genshin Impact, lagi ngetrend pun masih bisa banget nih. Ini iPad, menurut gue. Karena memang masih powerful ya. Kalian bandingin aja sama iPhone XS. iPhone XS itu kan masih kenceng ya di tahun ini juga. Layar depannya juga sudah menggunakan True Tone, yaitu, kalau kalian bisa mau ngecek, itu ada di sini. Lihat, True Tone. True Tone adalah fitur yang kayak bisa membuat layar ini menjadi lebih orange, atau apa ya. Ini kan kalian tahu night shift ini kan. Night shift ini kayak untuk pada malam hari, itu supaya lebih warm, lebih, apa ya, tidak lebih menyakitkan mata lah. Nah, cuman yang di iPad ini itu udah bisa dengan auto, metodenya auto gitu, True Tone tuh. Kurang lebih seperti itu, guys. Dan juga, bagian depannya ini menggunakan resolusi layar itu 1536 x 2048, dengan rasio 4 banding 3 tentu saja seperti pada iPad umumnya. Dan juga, ini seperti yang kalian lihat, ada Apple Pencil yang gue pegang saat ini. Apple Pencil ini, itu Apple Pencil generasi pertama ya. Jadi, masih harus dicolok secara manual. Yang menurut gue sih sangat menyebalkan ya, karena harus dicolok di bagian bawahnya gini nih, guys. Lihat? Ini sangat aneh dan jelek menurut gue. Tapi, di sini berguna untuk mengkonekkan, apa ya, device Apple Pencil ini, dan juga untuk mengkonekkan ke, ah, sorry, mencharger ke iPad ini. Seperti yang kita bisa lihat, di sini, ada Apple Pencil 28%. Dan charger cukup cepat ya, guys. Ini kayak 15 menit saja, dari 0 bisa langsung 45%-an. Kurang lebih seperti itu, guys. Kemudian, gue pengen ngasih tau kalian, ini ada pengetesan ya, pengetesan untuk gimana sih, sebagus apa Apple Pencil ini, guys. Apple Pencil ini udah memiliki latensi, atau tingkat apa ya, tingkat gap antara kita nulis sama yang dilayarin, hanya 9ms doang nih, guys. Yang udah kayak seperti Galaxy Note 20 dan iPad Pro ya. Walaupun iPad Pro tentu lebih bagus, karena udah 120Hz nih layarnya. Misalkan kalian lihat, guys, ini enak banget, mulus banget. Dan ujungnya ini gak kayak yang punyanya Samsung pada umumnya, guys. Kalau Samsung pada umumnya itu, ujungnya, coba sebentar gue ambil. Nah, ini pada, apa ya? Ini tuh punya Samsung Galaxy Note 9 nih, guys. Ujungnya ini kayak ada bahan dari, apa ya? Agak karet gitu, jadi, kadang agak keset gitu, guys. Jadi kayak kurang licin aja gitu. Terus ini menyebabkan ujungnya ini nanti, kalau kita sering gunakan, makin lama akan makin tumpul atau aus ya, guys. Jadi menurut gue ini lebih enak sih, guys. Untuk pensilnya. iPad mini ini juga udah bisa mendukung untuk sampai iPad OS ke-14 ya. Tapi sayangnya disini gue belum update sampai iPad OS ke-14. Karena ini emang bukan punya gue. Disini itu baru iPad software versionnya itu iPad OS 13.7 ya, guys. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, berikutnya gue pengen ngebahas seputar iPad OSnya sendiri nih, guys. Yang menurut gue cukup bagus. Yang gue bilang tadi juga, di awal kita ini kan masih menggunakan ini ya, guys. Apa namanya? Touch ID yang harus diklik-klik seperti ini. Dan biasanya itu produk Apple, entah kenapa. Home button-nya ini, apa ya? Ini namanya? Home button-nya? Home button-nya ini suka rusak nih, guys. Jadi, setelah setahun atau dua tahun pemakaian, kadang rusak atau lejek ya, guys. Nah, bagusnya adalah, iPad OS disini, kita bisa nge-back menggunakan gesture. Seperti, kok yang ini nggak bisa ya? Oh, nggak semua. Nggak semua aplikasi bisa berarti, guys. Cuman kalau di beberapa aplikasi udah bisa nih, guys. Lihat. Seperti pada iPhone generasi 10 ke atas. Jadi kayak 10, 10S, dan juga 11 dan 12. Yang menurut gue, bagus banget untuk mengurangi penggunaan home button ini yang mudah, rusak, dan lejek. Oke, masuk ke fitur multitasking yang cukup gue suka nih dari iPad 5 ini, guys. Atau, sebenernya sih di semua iPad harusnya udah bisa, setahu gue ya, yang udah mendukung iPad OS 13 ke atas. Yaitu fitur multitasking-nya nih, guys. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada fitur, misalkan gue pengen buka YouTube nih, sambil buka cor-corretan ini secara bersamaan ya, guys. Itu kalian tinggal tahan sebentar, kalian taruh ke sini, itu sudah bisa muncul di sini. Atau kalau kalian mau ngebagi dua layarnya ini, kalian tinggal drag ke bawah seperti ini, guys. Kok nggak mau ya? Oke, nah seperti ini kurang lebih. Jadi, ini bakal berguna banget kalau kalian misalkan mau mencatat sesuatu dari video atau ada tugas dari dosen atau guru ya, saat ini karena kan kita kan lagi masa-masa WFH atau belajar juga dari rumah. Kalian bisa mencatat di sini sambil melihat video yang diberikan atau ditugaskan pada kalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi, bener-bener berguna banget ya untuk multitasking-nya iPad OS ini. Dan juga, seperti yang kalian tahu, ini sudah menggunakan stereo sound. Kalau kalian mau penasaran dengan suaranya, kurang lebih seperti ini. Oke, kayak sekian. Segitu aja ya untuk suara dan kualitas layarnya ya. Walaupun di sini kualitas layarnya seperti tidak akan terlalu kelihatan karena gue menggunakan anti, apa ya, supaya tidak licin itu. Anti glare seperti itu ya. Jadi, tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu mengeluarkan warnanya. Biasa yang burem-burem begini itu rada mereduce kualitas dari layarnya tersebut, guys. Oke, masuk ke dalam pembahasan gue yang di awal. Gue tadi sempat menyinggung kalau iPad ini masih sangat layak di tahun 2020 nih, guys. Kenapa gue bilang-bilang gitu? Seperti yang kalian ketahui, iPad tuh baru aja ngeluarin iPad 8 ya, guys. iPad 8 itu keluar 18 September tahun ini, guys, kalau nggak salah. Itu masih menggunakan chipset yang sama, yaitu, maaf terusan gue jelek ya, yaitu chipset A12 Bionic yang sama dengan iPad ini. Kelebihan iPad 8 adalah memiliki layar yang lebih besar tentu saja, yaitu 10,2 inch. Jauh lebih besar dibandingkan iPad mini yang hanya 7,9 inch nih, guys. Kemudian, dari segi konektor nih, guys, si iPad 8 ini udah mendukung keyboard Apple yang baru, yaitu Magic Keyboard kalau nggak salah, guys. Karena di bagian belakangnya itu, di bagian belakang bodinya itu udah ada kayak semacam konektor gitu ya, guys, di bawah sini. Itu untuk menyambungin antara si iPad, bodi iPad dengan keyboard dari Apple tersebut. Kalau di iPad mini ini belum ada. Tapi, ada beberapa kelebihan pada iPad mini ini yang cukup banyak bisa dibilang melebihi iPad 8 yang baru keluar di tahun ini, guys. Yang paling gue concern adalah bagian kamera depannya nih, guys. Kamera depannya ini sudah 8MP, guys. Sedangkan, iPad yang baru keluar itu hanya 1,2MP, guys. 1,2 dan maksimal resolusi itu 720p. Yang sebenarnya menurut gue, iPad itu kan kadang ya kita pakai untuk video call segala macem. Itu diperlukan sekali. Menurut gue sih seperti itu ya. Karena itu kan fungsinya kayaknya iPad lebih karena produktivity lah menurut gue. Jadi, agak lucu sih kalau iPad yang baru keluar ini hanya maksimal di 720p dan 1,2MP. Jadi, kamera depan otomatis jauh lebih bagus iPad mini ini, guys. Dan juga, ini sudah menggunakan Bluetooth versi yang kelima iPad mini ini. Bluetooth 5. Sedangkan, iPad yang versi generasi ke-8, ya, guys. Itu masih menggunakan Bluetooth generasi 4. Bedanya apa sih Bluetooth 5 dan Bluetooth 4? Bluetooth 5 itu sudah bisa connect lebih dari 1 device. Jadi, misalkan gue pengen mengkoneksikan antara Apple Pencil ini. Kan ini menggunakan Bluetooth ya, Apple Pencil ini. Dan juga gue pengen misalkan menggunakan wireless TWS ini, guys. Dari Aoki ini, guys. Itu udah bisa, guys. Kalau di iPad mini ini. Kalau di iPad yang baru keluar nanti, itu tidak bisa karena hanya maksimal 1 device saja. Kemudian, udah bisa. Ini minor sih, guys. Fitur yang terakhir ini sebenarnya minor. Udah bisa True Tone yang gue bilang tadi. True Tone ini sudah bisa di iPad mini 5 ini. Sedangkan di iPad 8 itu tidak bisa menggunakan fitur True Tone. Menurutku seperti itu. Untuk harganya sendiri, iPad mini paling murah ini, kalau misalkan kalian beli di distributor resmi ya, ya kalian tahu apa, distributor resmi itu sebenarnya harganya cukup mahal nih, guys. Sekitar 8 jutaan kalau gue nggak salah nih, guys. Sedangkan kalau kalian cari di e-commerce, e-commerce, yang seperti biasa gue sarankan juga cari di e-commerce, itu hanya 5 jutaan, guys. 5,4 sampai 5,6 jutaan. Yang dimana itu starting price-nya sama dengan iPad 8, ya. Di sekitar 5 jutaan. 5,5 jutaan lah. Tapi, iPad 8 yang baru keluar nanti itu, itu hanya storage paling rendahnya, guys. Itu 32GB, guys. Sedangkan iPad ini, itu storage paling rendahnya 64GB. So, ya, menurut kalian gimana? Menurut gue sih, iPad ini, bagi kalian yang tidak mencari size iPad yang tidak terlalu besar, dan paket yang lebih lengkap, menurut gue, iPad ini jauh lebih layak dibandingkan iPad 8 generasi terbaru. Tapi, kalau misalkan kalian emang mengharuskan tidak masalah nih, misalkan storage lebih kecil, tapi asalkan layar lebih besar, dengan mengurangi ya, kamera juga lebih kurang baik, gitu, itu terserah kalian. So, ya, menurut gue itu aja sih perbandingannya, kalau kalian mau mencari iPad Mini 5 ini, emang sudah keluar tahun kemarin, tapi masih worth it banget nih, guys. Jadi, 2020 ini masih sangat layak, menurut gue, karena mirip dengan iPad 8 yang baru keluar kemarin, guys. Bulan kemarin. Itu aja, sekian review dari gue, itulah review untuk iPad Mini 5 2019 dari Lowbrother. Menurut kalian gimana? Thank you for watching this video, see you and bye-bye, guys. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax